Titik Puspa secara mengejutkan terang-terangan mengatakan, ingin banget bertemu langsung dan bersilaturahmi ke kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal tersebut ia sampaikan beberapa waktu yang lalu, lewat media sosial pribadinya. Dalam penuturannya, penyanyi sekaligus pemain film senior Tanah Air itu, tak sungkan mengatakan bahwa dirinya ngefans banget dengan sosok Lesti Kejora. Meskipun tak begitu kenal, wanita yang bernama Lengkap Sudarwati tersebut, mengaku candu dengan suara dan karya-karya dari Lesti Kejora. Menariknya lagi, penyanyi yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun itu, sampai memperlihatkan kaset MP3, album lagu Lesti Kejora. Dalam kesempatan yang sama, Titik Puspa sempat bercanda bahwa dirinya masih ragu, takut Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Selain itu, Titik Puspa juga mengungkapkan, jika ada umur panjang dan waktu luang, dirinya berusaha dalam waktu dekat ini berkunjung ke rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lewat media sosial pribadinya, Titik Puspa juga sempat membeberkan alasannya begitu mengidolakan Lesti Kejora. Dalam pemaparannya, alasan utama Titik Puspa ngefans dengan Lesti, karena suara dan penghayatannya yang begitu sempurna kala menyanyikan lagu, apalagi saat perfume di atas panggung. Titik Puspa juga menjelaskan, aura bintang begitu terlihat kepada Lesti Kejora kala tampil di acara televisi. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, penyanyi dangdut berbakat, Lesti Kejora membagikan kisah inspiratifnya tentang perjalanan karir yang penuh dedikasi. Kesuksesan Lesti Kejora dalam dunia hiburan tidak hanya hasil dari bakatnya, tetapi juga didorong oleh tekat, fokus, dan dukungan kuat dari orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah wawancara di kawasan sawangan, Depok, Lesti menceritakan bahwa landasan kehidupannya didasarkan pada nasihat bijak dari sang ayah. Menurutnya, kunci sukses adalah memfokuskan diri pada tujuan hidup, tanpa terpengaruh oleh omongan orang lain yang mungkin bisa mengganggu. Dalam perjalanan karirnya, Lesti merasa diberkati dengan kehadiran orang-orang yang selalu mendukungnya. Salah satu support system utamanya adalah sang ayah dan suaminya, Rizky Bilar. Lesti mengungkapkan rasa syukurnya memiliki orang tua yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Yang paling aku syukuri, yaitu punya orang tua yang masyarakat selalu support. Sekarang apalagi support system yang gak pernah putus, gak pernah gak ada. Dari suami aku beliau seperti kelihatannya kayak dedek nih kuat, padahal gak juga, gak bisa sampai sekarang juga. Sambungnya, Rizky Bilar, suami Lesti, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan karir sang penyanyi. Lesti memuji Rizky Bilar sebagai sosok yang kuat dan menjadi pegangan baginya, mirip dengan peran orang tua dalam membimbing. Orang tua mendidik, membesarkan, mendampingi selama proses perjalanan karir. Sekarang dipertemukan sama suami yang tinggal meneruskan, beliau buat aku gak tahulah kalau gak ada dia. Itu yang buat aku kuat dan melewati tantangan di hidup ini. Selain anak, suami dan keluarga besar, pungkasnya. Kisah Lesti Kejora tidak hanya menginspirasi dalam dunia hiburan, tetapi juga menjadi cermin bagi banyak orang yang menghargai peran penting keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekat dalam mencapai kesuksesan. Terima kasih telah menonton!